. Satres Krimpolres Pandeglang menangkap 5 orang pengedar uang palsu. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan uang palsu sebesar 15 triliun rupiah. Hasilnya, sebanyak 7 orang diamankan dan 5 orang ditetapkan tersangka dengan barang bukti upal mencapai lebih dari 15 triliun rupiah. Selain barang bukti uang palsu belasan triliun, jajaran Satres Krimpolres Pandeglang juga mengamankan 2 pucuk senjata api airsoft gun dan 2 unit kendaraan roda 4. Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Asep Raffiuddin Arief. Ketua MUI Pandeglang Kiai Haji Zamzami Yusuf dan Dandim 0601 Pandeglang Letnan Kolonel Infanteri Suryanto. Dari kelima orang tersangka ini, kami berhasil menyita barang bukti yaitu sekitar 300 juta rupiah. Ya, 300 rupiah. Kemudian ada sekitar 900 lembar uang pecahan, ulangi, 900 lembar uang US dollar. Kemudian ada sekitar 100 lembar uang euro. Jadi apabila diakulat apa, dikonversi ke rupiah, total kurang lebih 15 triliun. Dari Pandeglang Banten, Tim Liputan melaporkan. Dari Pandeglang Banten, Tim Liputan